Rumah Sakit Umum Kabupaten Muko-Muko sudah ditunjuk dan menerima surat keputusan atau SK sebagai Rumah Sakit Jejaring Layanan Kanker, Jantung, Syarap, dan Uronefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak atau KJSU-KIA. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan akan mensupport program ini dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang nantinya akan dihibahkan ke RSUD Muko-Muko. Disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muko-Muko, Syafriyadi Tahir, bahwa dengan ditunjuknya RSUD Muko-Muko menjadi jejaring merujukan KJSU-KIA, maka akan banyak keuntungan yang didapat nantinya. Yang paling utama adalah peralatan yang nantinya akan disupport langsung dari pemerintah pusat untuk menunjang program ini. Selanjutnya ditambahkannya, nantinya program ini juga akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah M. Jamil yang ada di Padang, Sumatera Barat, dan juga Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus Bengkulu. Jadi, Rumah Sakit Muko-Muko ini salah satu rumah sakit yang di-SK-kan oleh Kementerian Kesehatan itu sebagai rumah sakit rujukan untuk KJSU, layanan KJSU, KJSU-KIA. Nah, ini menjadi keuntungan tersendiri bagi kita, karena dengan adanya penunjukkan Rumah Sakit Muko-Muko sebagai layanan KJSU ini, tentu nanti kita akan disupport dari Kementerian Kesehatan, itu dalam bentuk imbah peralatan, termasuk juga nanti bidungan pusat dalam rangka kita kerjasama untuk pengelolaan SDM. Contoh nanti untuk kanker, layanan kanker, kerja di situ ada kanker, jantung, sarap, dan urunepro, itu kita bisa nanti kerjasama dengan M. Yunus, kemudian untuk sarap. Ringo Dwi Septio RBTV melaporkan.